Percahakan Anda dengan alien? Sebuah bumi mirip alien ditemukan di Chile 2003 lalu. Mumi alien ini memiliki bentuk yang aneh, tidak selayaknya bumi manusia pada umumnya. Lebih terlihat seperti sebuah alien bertubuh pendek. Dengan bentuknya yang tak lazim, bumi ini kemudian menggegarkan publik. Ada yang menyebutnya bumi alien, ada juga yang menganggap bumi ini bagian dari makhluk gaib. Dan beberapa waktu lalu, penelitian akhirnya berhasil mengungkap identitasnya. Lantas, siapakah jati diri bumi ini sebenarnya? Inilah terungkapnya misteri bumi alien versi on this part. Seluruh dunia tercengang melihat sebuah penemuan bumi aneh. Mumi mungil ini ditemukan oleh seorang pencari benda-benda bersejarah Oscar Munos di dalam gereja tua di kota La Noria, wilayah gurun Atacama, Chile pada 19 Oktober 2003 lalu. Di dekat reruntuhan gereja tua, Oscar menemukan kain putih membungkus sebuah kerangka aneh. Sejak itulah, kerangka yang diperkirakan berasal dari tahun 1970-an ini langsung menjadi perbincangan di jagad maya. Mumi alien Atacama ini semakin terkenal. Sejak Direktur The Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence and Disclosure Project, Steve Greer, membuat film dokumentar berjudul Cyrus, film tentang bukti kehidupan makhluk asing luar angkasa. Panjang tubuh mumi Atta atau Atacama hanya sekitar 15 cm saja dengan bentuk tengparak lancip ke atas, rongga mata panjang, dan menyamping. Anehnya lagi, jumlah tulang rusuknya lebih sedikit. Hanya 10 pasang, tidak 12 pasang. Jauh dari ciri-ciri manusia normal pada umumnya. Saking anehnya kerangka ini, mumi Atta sempat diperjual belikan ke pasar gelap hingga akhirnya jatuh ke tangan seorang pengusaha dan kolektor asal Spanyol. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut jasad ini adalah sejenis primata. Hingga dugaan mumi ini menjadi bukti kehadiran makhluk asing alias alien dari luar angkasa yang mengunjungi bumi. Tas dikit pula mengkaitkannya dengan hal-hal berbau mistis seperti jasad siluman. Melihat kejanggalan ciri-ciri dan bentuknya, para peneliti saat itu memutahkan spekulasi bahwa mumi-mungil ini adalah mumi seorang makhluk luar angkasa alias mumi seorang alien. Dan spekulasi ini dipercaya masyarakat selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, ada fakta baru yang mengungkap siapa sebenarnya mumi alien Atta Kama atau Atta ini. Beberapa hari lalu, seorang profesor ahli genetika dari Stanford University, Gary Nolan, menepis anggapan jika mumi Atta ini adalah sejenis makhluk alien atau makhluk gait. Melalui penelitiannya, Gary Nolan menemukan bukti jika mumi Atta adalah seorang manusia. Hal ini dibuktikannya dengan penemuan gen manusia di dalam mumi Atta. Dalam studinya, Nolan menggunakan sebuah database yang disebut sebagai Phenotype Genetic Correlations atau korelasi phenotype genetik. Phenotype adalah penampilan fisik dari suatu makhluk hidup yang dapat diamati dan dihasilkan oleh interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Lalu, jika ia memang manusia, mengapa bentuknya sangat kecil dan aneh? Ternyata, mumi Atta bukanlah manusia biasa. Sejak lahir, Atta memiliki kelainan pada otot tulang atau duarsisme semasa hidupnya dulu. Profesor Atul Giud yang juga membantu penelitian ini menemukan, setidaknya ada empat mutasi genetik turun-temurun yang diduga terlibat kuat dengan penyakit tulang yang dialami oleh mumi Atta semasa hidupnya dulu. Sayang, semua turunannya tidak dapat diteliti oleh sains. Mutasi inilah yang juga diperkirakan menjadi penyebab penampilan serta tulang Atta tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, layaknya orang tua yang bertubuh kerdil. Selain itu, kerangka ini juga memiliki beberapa ciri fisik yang tidak biasa, seperti tulang rusuk lebih rendah dari manusia pada umumnya, dan kepala berbentuk kerucut. Tidak berhenti sampai di situ. Pengujian tes DNA secara komprehensif akhirnya mengungkapkan segalanya. Gary Nolan juga menghubungi ahli lain untuk mempelajari usia Atta. Dia meminta bantuan Ralph Luckman, seorang ahli radiologi, untuk menganalisis lebih dalam tulang belulangnya. Berdasarkan hasil penelitiannya, Luckman memperkirakan bumi Atta meninggal di dalam rahim, atau tidak lama setelah lahir. Kecacatan membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Dengan teknologi canggih, diketahui pula bumi alien Atta adalah bayi atau janin berjenis kelamin perempuan. Penemuan ini didasari oleh bukti kurangnya kromosom Y di genetiknya. Selain itu, para peliti juga berhasil menemukan fakta bahwa bumi alien Atta adalah seorang keturunan Amerika Selatan dan Eropa. Kini, Nolan berharap bumi alien Atta dapat beristirahat dengan tenang di tempat peristirahatannya di Gurun Atta Kamacile. Nolan berjanji akan mengembalikan bumi alien Atta ke tempat semula untuk menghormati orang-orang yang meletakkannya di sana di akhir hayatnya. Stephen Greer, seorang ahli teori konspirasi di belakang bumi alien Atta, menyanggah kesimpulan Nolan mengenai si bumi kerdil. Menurutnya, bumi ini bukanlah manusia yang mengalami kelainan tulang. Jika bukan manusia, Stephen sendiri belum memiliki jawaban atas pernyataannya tersebut. Apapun itu, kita nantikan saja bagaimana kelanjutan penelitian bumi alien Atta berikutnya. Dan memirsa itulah rangkupan terungkapnya misteri bumi alien versi on the spot. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan Anda ya. Di film James Bond 007, menjadi mata-mata adalah sesuatu pekerjaan seru dan mengasihkan. Namun beberapa mata-mata di kehidupan Yata ini justru mengalami sejumlah kasus tragis. Kematiannya menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan. Siapa saja kah mereka? Bagaimana kisah selengkapnya? Tunggu sesaat lagi, karena kami akan kembali dengan informasi kasus kematian misterius melibatkan mata-mata tetap di on the spot.